Nolak teh ND, Fahmi mantan Anggi belak-belakan bongkar kedekatan dengan janda lain dari luar negeri. Nolak teh ND, Fahmi Husaini, 26, tak pantang dekati wanita lain usai menceraikan pengantin Bogor yang kabur, Anggi Anggraini, 21. Bahkan Fahmi mengaku wanita yang sedang dekat dengannya ini juga seorang janda dan berasal dari luar negeri. Usai kisah percintaannya dengan Anggi viral dan kandas, Fahmi mengaku sering mendapat DM Instagram dari sejumlah wanita. Dari sekian banyak wanita yang mengirim pesan itu, Fahmi Husaini Bak menjatuhkan hatinya kepada salah satu wanita. Sebelum ini, Fahmi sempat dijodohkan oleh anggota DPR RI Deddy Mulyadi kepada seorang janda lain yang dulu sempat viral. Ia adalah teh ND, driver ojol asal Purwakarta yang dikenal memiliki paras menawan. Saat dipertemukan dengan teh ND, Fahmi sempat salah tingkah. Ia bahkan dengan tegas menyebut teh ND lebih cantik dari mantannya, Anggi. Namun sayang, dijodohkan dengan Fahmi, teh ND menolak. Sebab saat ini teh ND masih memiliki kekasih. Enggak ah bapak, aku kan setia sama. Pacar, jawab teh ND dalam kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ditolak teh ND, Fahmi sepertinya legowo. Kepada Deddy Mulyadi, Fahmi mengaku belum siap jika dijodohkan. Masih belum siap. Traumasih enggak, ujar Fahmi. Ditolak dan menolak dijodohkan teh ND, Fahmi rupanya tengah dekat dengan wanita lain. Wanita ini merupakan seorang janda dari negeri jiran, Malaysia. Dia janda juga tinggal di perbatasan Malaysia-Singapura, kata Fahmi. Kedekatan Fahmi dengan wanita tersebut berawal saat mereka saling bertukar cerita. Tak hanya lewat DM Instagram, namun percakapan sudah sampai pada telepon dan video call. Deddy Mulyadi nampaknya mendukung hubungan Fahmi dengan janda Malaysia tersebut. Pasalnya, pria yang karib di sapakang Deddy itu rela memberi ongkos untuk Fahmi Hussaini berangkat ke Malaysia. Ia mendorong Fahmi untuk menemui wanita tersebut di Malaysia. Kamunya mau gak nemui dia ke Malaysia? Laki-laki loh kamu jangan perempuan yang nemuin kamu. Saya ongkosin, bikin paspor dari sekarang. Saya temenin dari sekarang, ujar Deddy Mulyadi.